Hai kandang-kandang kakak, bertemu lagi bersama kita, Bimbo. Masih tetap pada segmen kita, yaitu kisah kemasan. Di segmen ini, kita akan membahas secara detail kemasan suatu produk. Produk yang akan kita bahas pada segmen ini adalah kemasan dari gorengan. Banyak hal yang akan kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Penasaran, yuk kita terus. Gorengan merupakan camilan atau budapak yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Tahukah Anda, menurut kopas.id, gorengan merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia lho. Wah, memang keren-keren banget ya UNKM Indonesia ini. Nah, sekarang ini kita telah beli gorengan di pinggir jalan di Surabaya dengan harga seribu per bisnis. Gorengan yang kita review ini, mewakili satu dari banyaknya gorengan yang dijual di pinggir jalan. Seperti tahu isi, pisang goreng, pepek goreng, dan lainnya. Yuk, kita mulai reviewnya. Pertama, kita bahas dari segi penampilan. Seperti yang dilihat, kemasan gorengan ini memang umum ya dan biasa. Berupa kantong plastik. Salah kami, jika ingin meningkatkan kualitas, gorengan bisa dikemas menggunakan paperback agar tampilan lebih menarik. Tetapi, tentu saja dari segi harga akan berbeda ya teman-teman. Dalam menggunakan paperback, kita juga bisa menambahkan stiker atau sablon yang memberikan informasi mengenai merek, isi produk, alamat toko atau rumah makan, dan sebagainya. Kedua, segi keamanan. Kantong plastik yang terkena panas bisa menyebabkan migrasi bahan kimia dari plastik kemakanan. Bahan-bahan kimia ini bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan mengganggu masalah reproduksi. Namun, jangan khawatir. Banyak kok kemasan lain yang oke dan panas, seperti paperback, tinwall, bento, dan lainnya. Ketiga, dari segi kenyamanan. Penggunaan kantong plastik akan menyisakan bekas minyak yang banyak pada kantong plastik. Hal ini juga berpengaruh pada gorengan yang dikonsumsi karena akan semakin berminyak. Usul kami, baik kantong plastik atau kemasan yang lain dapat dilapisi dengan kertas minyak dahulu atau sejenisnya. Dari review tadi, dapat disimpulkan bahwa Kelebihan dari penggunaan kantong plastik ini adalah Harganya yang murah, praktis, dan mudah. Tapi, perkurangannya adalah Bahaya jika terkena panas dan tidak dapat menyerap minyak. Jika ingin meningkatkan kualitas, Penggunaan kantong plastik dapat diganti dari kemasan lain, Seperti paperback, tinwall, pintu kertas, dan lainnya. Manfaatnya adalah Menjadi lebih menarik dan aman jika terkena panas. Penggunaan kantong plastik ini Sebaiknya diganti dengan kemasan lain karena 1. Penampilan kurang menarik 2. Kantong plastik berbahaya jika terkena panas 3. Susah untuk dibawa-bawa 4. Menyesakan noda minyak pada kemasan Selanjutnya, kita akan memberikan tips elitics kemasan untuk gorengan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!